Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau memberikan informasi menaik untuk teman-teman yaitu kita bisa mengambil audio yang ada di yang ada di Google yang n di Google ataupun dimana saja tanpa menggunakan aplikasi biasanya kan kita menggunakan aplikasi IDM internet download manager atau aplikasi bawaan Nah kita ingin mengambil suara Google Translate misalnya Google Translate kalau teman-teman disini ini Google Translate ini dia enggak ada tulisan downloadnya ya Nah jadi teman-teman bingung kan gimana sih cara untuk ini untuk mengambilnya sini supaya bisa diambil gitu kan teman-teman lagi ada keperluan untuk buat video video tentang slideshow tapi gunakan pakai apa suara Google Translate gitu kan yang khas sekali dengan datarnya Nah teman-teman silahkan install namanya ini nah yang titik merah nih Chrome audio capture kita cari dulu namanya Chrome audio capture nah jadi dia seperti ini Oke kita klik nah ini dia besarnya kecil jadi udah 100.000 penggunanya ada banyak sekali di sini tampilannya sederhana cuman merah titik kayak gini kalau diklik dia jadinya kayak gini doang optionnya juga sedikit ya cuman kayak gini doang nah teman-teman silahkan install silahkan install disini nanti tulisannya install kenapa tulisannya hapus datrum karena udah di-install nah ini gratis tanpa bayar-bayar dan di-update sudah lama sekali ya tapi masih bisa digunakan sampai sekarang dan masih layak digunakan nah siap nah sesudah itu teman-teman masuk ke sini misalnya teman-teman mau tulisannya mana nih tulisan ini Chrome audio capture ya bahasa Indonesia lah bahasa Indonesia coba ya pengertian Hai siuh nah pengertian SEO nah disini kita ambil misalnya ini kita klik copy kemudian kita masukkan ke sini pastikan lalu teman-teman lihat di bagian sini ini ada tanda ini teman-teman aktifkan suaranya Oh salah bukan suara ya salah-salah eh malah diam bicara bukan maksudnya ini ini salah-salah kita ya Hai nah ini teman-teman masukkan di sini eh pastikan kemudian di sini tekan ini simak optimisasi mesin pencari atau search engine optimization biasa disingkat seo adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas grafik ini lagi capture nah ini lagi di capture nah kemudian kalau udah selesai kita save capture nah ini lagi encoding progress dan kita save capture nah ini kita save nih eh g-trans oke nah ini kemudian kita klik kita cari atau search engine optimization biasa disingkat seo adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan jadi suara yang aku ngomong tadi itu enggak tertangkap karena apa karena dia cuman teman-teman menggunakan internalnya aja internal di Chrome ini nah kalau yang aku bicara tadi kan itu menggunakan microphone di luar jadi teman-teman bisa gunakan nah ini sudah jadi sudah di save dan ini formatnya mp3 ada dua format yang bisa teman-teman pilih yang pertama itu adalah web dan yang kedua ada mp3 nah quality-nya juga bisa disebut di sini adalah ada medium ada high Nah silahkan dipilih nah caranya gampangnya gampang ya atau teman-teman mau capture yang lain bisa juga yang lainnya misalnya entah-tahapalah websitenya yang enggak menyediakan tombol download kayak gini kan enggak ada nih Nah ada cara lain itu menggunakan IDM tapi aku enggak akan menyambungkan ke IDM ya hanya sekedar pengetahuan saja itu pemberitahuan saja kalau caranya silahkan cari di Google kalau ini aku memberitahukan cara untuk meng-capture yang ada di Chrome menggunakan Chrome audio capture Oke teman-teman mudah-mudahan itu bermanfaat ya teman-teman kejar TV dan bisa dipraktekan di masing-masing Chrome teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati